Dan kita akan bergabung dengan Laura Lewis untuk mengetahui bagaimana pengamanan di depan gedung MK. Ya, Laura, bagaimana kondisinya saat ini di depan gedung MK? Sudah ada persiapan apa saja? Selamat siang, Prima dan juga Pemirsa menjelang pembacaan putusan Sekretar Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan besok, di mana rencananya akan dilaksanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini sejumlah pengamanan dan juga antisipasi telah dipersiapkan. Untuk besok Pemirsa ini dipersiapkan pengamanan di luar gedung maupun di dalam gedung. Untuk di dalam gedung MK sendiri ini dilakukan oleh pihak internal MK, kemudian untuk di luar gedung ini berkoordinasi bersama pihak kepolisian seperti Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan juga bersama Brimab. Di mana besok Pemirsa sudah dipersiapkan akan bertugas atau akan bersiaga sebanyak sekitar 3.600 personel yang akan mengamankan dan juga mengatur bagaimana kondisi di luar gedung MK Konstitusi Jakarta Pusat ini besok selama pembacaan putusan Sekretar Pilpres 2024 ini berlangsung. Dan juga Pemirsa sudah mulai beberapa aparat sudah mulai berjaga mulai hari ini, hingga besok ini ada sekitar 3.600 dan juga sudah didirikan posko pengamanan. Kemudian Pemirsa untuk di depan gedung MK Konstitusi sendiri juga sudah dibuat membatas dari beton dan juga kawat besi yang mana ini berfungsi untuk membatasi agar masa aksi yang besok hadir di sekitar gedung MK Konstitusi ini tidak melewati pembatas tersebut demi kelancaran pembacaan putusan Sekretar Pilpres 2024. Kemudian selain itu juga Pemirsa serangkaian rekayasa arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan dan masih akan dipersiapkan nantinya di mana untuk sementara ini yang kami dapatkan informasinya adalah besok bagi masa aksi yang akan melakukan aksinya atau berorasi ini hanya berpusat di sekitar Tugu Patung Kuda saja baik masa yang pro maupun masa yang kontra hanya di sekitar Patung Kuda saja. Kemudian ini besok akan berlangsung secara situasional melihat bagaimana eskalasi masa yang datang besok. Ini kemungkinan besar untuk jalan di depan Mahkamah Konstitusi tepatnya Jalan Merdeka Barat ini akan ditutup namun ini berlangsungnya masih secara situasional atau melihat bagaimana kondisi besok Pemirsa. Kemudian juga ini bagi Anda yang besok berencana akan melewati Jalan MH Tamrin, Jalan Harmoni dan juga Jalan Medan Merdeka disarankan untuk memilih alternatif atau memilih jalur lain karena diperkirakan jalan tersebut besok akan berpotensi terjadi kemacetan karena adanya pengalihan arus lalu lintas karena besok diperkirakan akan cukup banyak masa unjuk rasa yang akan berorasi di Tugu Patung Kuda di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ini Pemirsa. Kemudian juga hingga saat ini untuk bagi yang berkepentingan ke Gedung Mahkamah Konstitusi ini Pemirsa hanya dibuka satu akses saja, tepatnya hanya bisa melewati pintu utama saja untuk pintu lainnya hingga saat ini ditutup atau dibatasi bahkan untuk yang masuk ke Gedung Mahkamah Konstitusi pun hingga saat ini masih dibatasi dengan kata lain disterilkan terutama untuk penggunaan lift ini dibuka hanya bagi karyawan atau bagi internal pihak Mahkamah Konstitusi saja terutama bagi untuk penggunaan lift dari lantai 1 hingga lantai 15 ini dibatasi karena di lantai 16 ini masih dilaksanakan rapat permusyawaratan hakim sehingga dilaksanakan tertutup dan juga untuk penggunaan liftnya dibatasi ini untuk menghindari terjadinya kebocoran tentang hasil sengketa Pilpres 2024 yang mana keputusannya akan dibacakan besok Pemirsa kemudian juga memang kami melihat sejumlah aparat sudah mulai bersiaga di Gedung Mahkamah Konstitusi juga sudah mulai ada pembatasan sudah mulai ada posko pengamanan dan besok ini diperkirakan akan lebih ramai lagi aparat yang bertugas bahkan penutupan jalan juga diperkirakan akan dilakukan melihat bagaimana eskalasi masa yang datang besok sementara kembali ke Prima di studio baik terima kasih atas laporan Anda Laura Lewis melaporkan langsung dari depan Gedung MK terima kasih atas laporan Anda